Good People, kami buka hari ini dengan beberapa peristiwa di akhir pekan. Seperti laga terakhir Valentino Rossi sebagai pembalap MotoGP sampai peristiwa kebakaran satu tangki di Kilang Pertamina, Cilacap. Sabtu malam sebuah tangki di area PT Kilang Pertamina Internasional Rumpat Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Api melalap tangki penyimpan komponen Pertalai dengan kapasitas 31.000 kiloliter. Ratusan personil tim pemadam kebakaran Pertamina dikerahkan untuk menjinakan api. Tangki penyimpan komponen Pertalai yang terbakar merupakan salah satu tangki dari 228 tangki yang ada di area Kilang Pertamina, Cilacap. Api sendiri berhasil dipadamkan secara sempurna minggu pagi. Pertamina menegaskan peristiwa tersebut tidak mempengaruhi produksi maupun suplai BBM dan LPG ke masyarakat. Peristiwa tersebut juga tidak mempengaruhi proses produksi di PT Kilang Pertamina Internasional Rumpat Cilacap. Banjir melanda ratusan rumah di Kabupaten Gorontalo sepekan terakhir. Hal ini menimbulkan masalah baru bagi warga yang tinggal di pesisir Danau Limboto. Akibat luapan danau pemukiman warga dipadat di tanaman eceng gondok. Beginilah kondisi permukiman warga di desa Iloti, Dea Kecamatan Tilangu. Warga telah bergotong royong untuk menjegah tumbuhan air ini tidak masuk ke dalam rumah. Namun banjir yang belum juga surut membuat eceng gondok terus diseret air ke permukiman warga. Warga yang sebagian besar berprofesi nelayan ini menunggu aksi pemerintah setempat untuk membantu membersihkan eceng gondok. Kabar tak sedap datang dari pergelaran balapan dari Ajang Internasional Idemitsu Asia Talent Cup 2021. Yang seharusnya digelar di Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat akhir pekan kemarin. Dua balapan pertama di Sirkuit Mandalika resmi ditunda. Karena panitia kekurangan Marshal atau petugas kelintasan. Akibat tebalapan harus ditunda satu pekan. Padahal sebelumnya sesi kualifikasi telah digelar di hari Sabtu 13 November 2021. Lewat akunnya Gubernur NTB Zulkifrimansyah penundaan demi keamanan bersama. Karena Dorna sebagai penyelenggara melihat Marshal yang bertugas belum siang. Ada Marshal yang tidak menjawab penggila. Ada yang terlambat mengangkat bendera serta alasan teknis lainnya. Sementara momen Valentino Rossi pensiun mengundang haru publik. Dedakter resmi jalani balapan pamungkasnya di seri MotoGP Valencia Minggu 14 November 2021. Balapan itu pun berlangsung emosional karena Rossi sendiri diketahui sudah menjadi sosok metendaris di MotoGP. Pembalap berusia 42 tahun itu resmi pensiun dengan rekor 9 gelar juara dunia. 115 kemenangan dan 199 kali naik ponjil. Karir Rossi di dunia Grand Prix memang terbilang panjang. Pembalap Italia ini mulai turun di kelas 125 cc pada 1996 ketika berusia 17 tahun. Karir balapnya di kasta teratas dimulai pada tahun 2000. Dan berhasil mengumpulkan 7 gelar juara dunia di kelas 500 cc atau MotoGP. Dedakter meraih kemenangan di balapan Grand Prix bersama 7 motor berbeda.